Kecelakaan beruntun di Jalan Raya Batu Ampar terjadi pada Sabtu sore. Puluhan kendaraan bermotor roda 2 tiba-tiba berjatuhan di Jalan Raya. Jatuhnya sepeda motor tersebut diakibatkan adanya oli yang berserakan di Jalan Raya. Polisi lalu lintas yang ada di lokasi langsung mencari penyebab oli yang jatuh di Jalan Raya. Setelah diselidiki, oli yang bocor dan berserakan di Jalan Raya Batu Ampar merupakan oli hidrolik alat berat yang digunakan untuk mengangkat kontainer. Untuk mengantisipasi korban lakal lantas lainnya, petugas kepolisian mendatangkan mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan oli. Sedangkan sopir alat berat langsung diperiksa polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.